Bawang Putih Di suatu hari yang cerah, di mana matahari menyinari hutan yang lindang, ketika Bawang Putih mengembalikan selendang bawang merah yang sudah ia cari selama seminggu. Ia pun langsung menuju dapur setelah mengembalikannya. Bawang Putih duduk, kemudian memotong sebuah labu kecil yang ia bawa dari luar. Namun, betapa terkejutnya dia, karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Secara tak sengaja, Ibu Tiri bawang putih melihatnya dari kejauhan. Dan kemudian dengan diam-diam, Ibu Tiri langsung merampas semua emas dari belakang. Dia memaksa bawang putih untuk menceritakan dari mana dia mendapatkan labu ajaib itu. Bawang Putih menceritakan bahwa ia mendapat labu tersebut dari seorang nenek setelah ia membantu pekerjaan nenek di sebuah bubuk selama seminggu. Ia bercerita, kemudian memberikan pilihan kepada bawang putih untuk memilih labu besar atau labu kecil. Bawang Putih memilih labu kecil untuk dibawa pulang. Muncul niat jahat di benang Ibu Tiri yang serakah itu. Esok paginya, dia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar sehingga isinya lebih banyak. Bawang merah kemudian bertemu dengan nenek dan dia pun tinggal di rumahnya selama seminggu. Namun karena sifatnya yang pemalas, dia hanya bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan si nenek. Dan ketika sudah waktunya pulang, dia pun suruh memilih labu sebagai hadiah. Tanpa fikir panjang, dia langsung mengambil labu yang besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Dia berfikir, pasti emas di dalamnya cukup banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih dan takut jika bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih mencuci di sungai. Dengan tak sabar, mereka segera membelah labu itu. Namun, di dalamnya dipenuhi dengan ular. Kalajengking dan berbagai macam hewan berbisa. Dengan cepat, hewan-hewan itu keluar dari labu dan kemudian menggigit kedua anak dan ibu serakah itu.